Intro Halo guys, anjong hasil ya Yorubun Masih dengan Rev Suto Mix Random Di video kali ini kita akan memberikan informasi karakter Dengan sedikit spoiler Drama Korea terbaru yaitu Stokstruck Bergenre drama, bisnis, komedi, live Drama Korea Stokstruck Akan ditanyakan tanggal 12 Agustus 2022 di TVN sebanyak 12 episode Stokstruck menceritakan tentang kisah 5 orang Yang berinvestasi di pasar saham Tepatnya di bidang retail 5 investor retail tersebut Kemudian mengambil bagian dalam sebuah rapat misterius guys Di sana mereka belajar tentang kehidupan, cinta, dan persahabatan Melalui investasi saham Stokstruck juga akan menggambarkan hubungan dari orang-orang yang bertemu Di klub investasi tersebut Kerja keras mereka menuju kesuksesan investasi Juga akan ditampilkan di drama dengan Genre komedi ini Episode-episode orang-orang yang mengalami coba-coba ketika bertemu saham Dan juga memberikan informasi tentang saham Meramal keuntungan sekaligus kesenangan Karakter yang pertama adalah Han Ji Eun Han Ji Eun sebelumnya menjadi main role di drama Korea Bad and Crazy sebagai I Hye Gyo Dan di drama Korea Stokstruck, Han Ji Eun akan berperan sebagai Yumi Su Yumi Su adalah seorang pemula dalam perdagangan saham dan akan segera menikah Yumi Su belum lama ini sedang berinvestasi di pasar saham Tapi Yumi Su mengalami kegagalan dalam investasi saham dan kehilangan banyak uang Bagaimana cara Yumi Su mengatasi hal ini guys? Kalau ingin tahu, tonton dramanya Karakter yang kedua adalah Hong Jong Hyun Hong Jong Hyun sebelumnya menjadi main role di drama Korea My Absolute Boyfriend sebagai Ma Wang Jun atau Zero Ten Dan di drama Korea Stokstruck, Wong Jung Hyun akan berperan sebagai Choi Soon Woo Choi Soon Woo adalah seorang pria tampan berusia 33 tahun Dan sehari-harinya Choi Soon Woo bekerja paru waktu di sebuah toko serba ada Choi Soon Woo juga dikenal sebagai pria misterius Karena meskipun bekerja paru waktu di toko serba ada Choi Soon Woo hampir selalu mengendarai mobil impor yang mentereng Karakter yang ketiga adalah Jung Moon Sung Jung Moon Sung sebelumnya menjadi main role di drama Korea The Good Detective Season yang kedua sebagai Woo Tae Ho Dan di drama Korea Stokstruck, Jung Moon Sung akan berperan sebagai Kang San Kang San adalah seorang pria yang hanya fokus pada kebahagiaan dan tidak peduli dengan pekerjaan atau kesuksesan Untuk mencari nafkah, Kang San sehari-harinya melakukan pekerjaan paru waktu Tetapi karena semacam insiden, Kang San memasuki pasar saham dunia yang belum pernah Kang San kunjungi sebelumnya Karakter yang keempat adalah Kim Soon Young Kim Soon Young sebelumnya menjadi support role di drama Korea The Silent Sea sebagai Dr. Hong Ga Young Dan di drama Korea Stokstruck, Kim Soon Young akan berperan sebagai Jung Hae Ja Jung Hae Ja adalah seorang wanita yang menjalankan restoran Iga Babi yang terkenal Setelah membesarkan semua anaknya dan mengembara mencari kesenangan hidup Jung Hae Ja mulai menibun hadiah tak terduga dari langit Jung Hae Ja pergi ke rapat saham tanpa mengenal pemilik saham Tapi Jung Hae Ja tulus ingin menjadi master saham dan menemukan kebebasan Karakter yang kelima adalah Jang Gwang Jang Gwang sebelumnya menjadi support role di drama Korea Remarriage and Desire sebagai Cha Yong Hwan Dan di drama Korea Stokstruck, Jang Gwang akan berperan sebagai Kim Jin Bae Kim Jin Bae adalah seorang guru bahasa Inggris selama beberapa dekade yang sudah pensiun dari pekerjaannya Merasakan kesepian saat pensiun, kemudian Kim Jin Bae mulai berinvestasi di pasar saham Karakter yang ke-6 adalah Goyeon Goyeon sebelumnya menjadi support role di drama Korea Edemas sebagai penjaga keamanan Haesung Mansion yaitu Ajun Park Dan di drama Korea Stokstruck, Goyeon akan berperan sebagai Choi Jin Wook Choi Jin Wook adalah mantan pacar yang berjanji untuk menikahi Yoo Mi Soo Choi Jin Wook mencari stabilitas dan memiliki kepribadian konservatif yang tidak sesuai dengan usia Choi Jin Wook adalah seseorang yang tidak memiliki saham karena seorang kerabatnya yang telah berkecil hati dengan saham Karakter yang ke-7 adalah Kang Da Hyun Kang Da Hyun sebelumnya menjadi support role di drama Korea The Witch Dinner sebagai Ga Young di episode 3, 4, dan 5 Dan di drama Korea Stokstruck, Kang Da Hyun akan berperan sebagai Sim Su Jin Sim Su Jin adalah temannya Yoo Mi Soo Dan yang menjadi sutradara drama Korea Stokstruck adalah Choi Ji Young Yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Korea 3 diantaranya adalah Beyond Evil, Touch Your Heart, dan What's Wrong With Secretary Kim Sedangkan yang menjadi penulis naskah drama Korea Stokstruck ada 4, yaitu penulis naskah pertama adalah Im Hyun Soo Yang sebelumnya pernah menjadi penulis naskah drama Korea 3 diantaranya adalah Bird Care Center, Hai Bai Mama, dan The Light in Your Eyes Lalu penulis naskah yang kedua adalah Kim Yeon Ji Yang sebelumnya pernah menjadi penulis naskah drama Korea The Son of Your Heart Lalu penulis naskah yang ketiga adalah Lee Yi Rim Yang sebelumnya pernah menjadi penulis naskah drama Korea My Wife is Having an Affair Kemudian penulis naskah yang keempat adalah Yoon Soo Min Yang sebelumnya pernah menjadi penulis naskah drama Korea Bird Care Center Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Revsutomix Random Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis Like dan dukung terus channel Revsutomix Random Kita akan selalu memberikan informasi drama Asia terbaru Dan mengelompokkan drama yang masih asik untuk ditonton Untuk menemani mu saat ada di rumah guys Guys, jangan kemana-mana dulu karena di akhir video Seperti biasa, kita akan memberikan informasi beberapa drama Korea Milik para karakter utama di dalam drama ini Sampai jumpa di video selanjutnya ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax